Saya ingin pergi haji Pak D. Saya ingin belajar ke Mekah. Aku sudah dengar itu dari si Nur. Tapi untuk apa sih berlayar? Jauh-jauh. Peradaan sudah susah kayak gini. Saya... Saya ingin mendalami Islam Pak D. Mendalami Islam. Berapa banyak kiai-kiai di kauman itu yang pergi ke Mekah? Kali dua, kali tiga kali. Tapi tetap goblok soal agama. Goblok! Kalau kamu pulang dari Mekah. Tapi enggak bawa perubahan apa-apa. Malah kamu semakin tunduk sama jabatan dari Ngarso Dalam itu. Apa bedamu sama kiai-kiai Macenun di kauman? Amat! Jadi sekarang namamu Ahmad Dahlan. Inci. Kalau Bapak mengizinkan saya akan memakai nama itu. Insya Allah leh. Insya Allah. Adalah agama Rohmatan lil alami. Al Islam wa'ad-din rohmatan lil alami. Merahmati siapapun yang bernahung di bawahnya. Baik orang Islam, maupun bukan Islam. Merohmati artinya mengayomi, melindungi, membuat damai Tidak mengekang, membuat takut, membuat rumit dengan upacara-upacara dan sesaji Dalam hadis kutsi Allah berfirma Bahwa sesungguhnya aku begitu dekat dengan makhlukmu Maka berdo'alah kepadaku dengan sungguh-sungguh Dan mohon ampun, maka miscaya aku akan menampulkan Jadi dalam berdo'a yang dibutuhkan itu hanya sabar dan ikhlas Bukan kiai, imam, ketip, apalagi sesaji Tapi langsung kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di hobi idulan teman-teman Ini kita berada di dalam rumah kiai haji Ahmad Dahlan Depan kita ini langgar kidul haji Ahmad Dahlan Langgar itu masjid ya teman-teman Jadi musola kecil, masjid kecil Ini kalau kita sempat baca sejarah Langgar ini dulu pernah dibakar Sebelum dibangun seperti ini Dulu kan kayu pertama membuat masjid kecilnya Jadi ada perselisihan begitu di kauman ini Kemudian dibakar Tapi setelahnya dibangun kembali Lebih megah dan menjadi dua lantai Kita masuk ke dalam ya Nah ini rumahnya beliau Rumah idulan itu Sedari dulu ya seperti ini teman-teman Ini rumahnya Dan sebelah samping ini adalah ruangan untuk Apa namanya itu Ruang kelas Mengajar juga disempat Apa namanya itu Untuk pertemuan Budi Utomo Kalau enggak salah ya Disini Nah sampai sana Jadi ini tembus Untuk forum besar gitu Masya Allah Masih Satu abad lebih Ini Nah itu Internetnya juga masih dari Anyaman Bambu Budi Utomo Pernah Mengadakan kongres disini teman-teman Dan ini ruang kelas juga Kita masuk ke bagian bawahnya dulu Dari Langgar gitu Ki Idalan Sebelah kanan ini adalah ruang kelas Jadi Ki Idalan itu dulu Sangat menggalakkan pendidikan ya Agar Umat Islam khususnya itu Bisa menerima Pendidikan yang lebih baik Ini kita lihat Foto-foto Ketika Ki Idalan Dinobatkan menjadi Pahlawan nasional Ini Pesan Ki Idalan ya Tentang perempuan Kepada lelaki Berhati-hatilah Dengan urusan Aisyah Kalau saudara-saudara dapat memimpin dan membimbing mereka Insya Allah Mereka akan menjadi pembantu dan teman yang setia Dalam melancarkan persyarikatan kita Menuju kepada cita-citanya Kalau untuk perempuan pesan beliau Urusan dapur Janganlah menjadi halangan Untuk menjalankan tugas Dalam menghadapi masyarakat Wah mengenam banget Ini Tanda tangan Ki Idalan Nah seperti ini Kalau dalam Huruf Arab ini Tanda tangannya Ki Idalan ini Dulu Bukan dulu ya Memang keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim Tia Habib Keturunan Nabi S.A.W Nah ini Silsilah keluarga beliau Dari Ki Idalan sendiri ya Istri beliau ini Nyai Walidah Radenayu Sutijah Nyai Aisyah Nyai Rum Ini putra-putri beliau Siti Johanah Kiai Sirot Siti Busro Siti Aisyah Kiai Jumhan Siti Joharoh Dari Radenayu Sutijah ini Roroduri ini Dan cucunya Banyak banget teman-teman Ini Ini merupakan pintu Di balik ini Ini adalah pintu Pintu menuju rumah beliau Dulu kalau beliau mengajar itu Keluar masuknya dari pintu ini Dari pintunya kecil ya Masuk ke dalam sini Ke ruang kelas dan mengajar Anak-anak yang ada di Sini Kita pindah ke ruangan Sebelah Nah yang atas ini Nyai Ahmad Dalan Siti Walidah Pendiri dari Persyarikatan Aisyah Dari 1917 Kemudian Nyai Aisyah Ini istri beliau yang dari Jawa Barat Kemudian ini Siti Anunyai Sutijah ya Yang dari Keraton Ini Dan yang satu itu tidak ada fotonya Yang dari Kerapia itu Ini foto-foto dengan Pung Karno dulu ya teman-teman Ikatan mahasiswa Muhammad Dian Ini foto Dari Ibu Aisyah Hilal Putri Kiddahlan Bersama Bapak Jumhan Dahlan Yang di Thailand Ini Nyai Dahlan Berserta keluarga ya Ini Kiddahlan sendiri teman-teman Pendiri Muhammadiyah Dari tahun 1912 Ini globo Cuman ini globo jaman sekarang ya Ini Ini pertanda saja Bahwasannya Kiddahlan itu Jendikiawan muslim yang maju Ini gambar foto Keluarga besar Kiddahlan Dan ini merintis ya Sekolah-sekolah itu Jadi Kiddahlan itu membangun sekolah Kemudian mengisi dengan ilmu pendidikan Ini sekolah Standar school Di Suronatan Sekolah pertama yang didirikan Kiddahlan Setelah pindah dari sini ya Setelah pindah dari sini Tahun 1912 Sempat juga diabadikan dalam perangku ya Itu teman-teman Jadi ruangan kelas Di bawah seperti ini teman-teman Nah Bisa menggambarkan ya Isinya enggak begitu banyak Dua kelas gitu Tapi cukuplah untuk pendidikan di zaman itu Karena Mayoritas dari masyarakat Indonesia itu Bodoh Tidak bersekolah Kecuali anak-anak dari para pejabat saat itu Di sebelah tadi ini Ini ruangan Kelas juga Besar juga Dan kita Naik ke atas Nah ini Ke atas ya bu Sakit? Mingga bu Kita naik ke lantai atasnya Nah seperti ini Naik turunnya dulu Murid-murid beliau Nah ini Sofnya Yang paling diingat dari Langgaran ini adalah Sof Karena menjadi kontroversi dulu Apa arah kiblat Di saat Kidahlan itu Membetulkan arah kiblat itu Ini Jadi rame banget Sama masjid gede Kalau masjid gede Kauman itu Sekarang Pejit kraton itu juga Seperti ini Sudah Digeser Tempat pengimaman Ini bangunannya masih asli Teman-teman Satu abad lebih Kalau kacanya ini Sudah diganti Dulu enggak pakai kaca Dulu pakai bambu Ini lantainya asli dulu Semen zaman dulu Nah ini tempat Apa Gorisan-gorisan Untuk menentukan Arah kiblat Nah ini Dulu gorisan-gorisan Kidahlan ya Ketika menentukan Arah kiblat itu Tuh Kan kesana Tadi saya lihat Di Gogol itu Persis Jadi Mufalaknya memang Bagus Ini Gorisan ini Ini sekian derajat Sekian derajat miringnya Kalau ke arah Kiblat ke Kaabah Jadi Kalau Bangunannya ini memang Sebelum Beliau Beliau ukur Setelah diukur Jadi seperti ini Arahnya Miring ke kanan Sedikit Sekitar 20 derajatan Dan ini Menjadi saksi Bisu Bahwa tempat ini Merupakan salah satu Pusat Daripada Apa namanya itu Berdirinya Organisasi Besar Muhammadiyah Beliau disindikan Murid-muridnya Berjengkerama Bermusyawarah Dan seterusnya Untuk berdakwah Mengembangkan Islam Di bumi Yogyakarta ini Khususnya Dan dengan Pemikiran modern Gidalan Bisa membawa Organisasi Muhammadiyah Menjadi Organisasi Yang besar Seperti sekarang Jasa beliau Semoga Diterima Allah SWT Menjadi Amal jarih Yang luar biasa Jadi cukup Sepian Teman-teman Vlog kali ini Jadi singkat Cuman Semoga bisa Bermanfaat Bagi kalian Bangunan Bangunan Warisan Budaya Langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan Semoga bisa Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Dan share Ke media sosial lain Agar Generasi sekarang Tahu Bahwasannya Perjuangan itu Butuh pengorbanan Yang besar Salah satunya Ini Ki Ahmad Dahlan Kalian bisa Buka lembaran Lembaran Sejarah kembali Mengenai Biografi Beliau Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh